Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana akan membangun Frontage Route dan Flyover sepanjang 55 km. Pembangunan tersebut nantinya akan dimulai dari wilayah Kecamatan Baureno sampai Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Terkait dengan rencana pembangunan tersebut, Bupati Bojonegoro Ana Muawanah dengan Forkopimda dan OPD setempat serta Kepala Dauk 8 Surabaya melakukan survei menggunakan kereta inspeksi 3 dari stasiun Baureno hingga stasiun Tobo Kecamatan Padangan. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah mengatakan, pembangunan Frontage dan Flyover ini akan dilakukan sebagai wujud sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan tingkat 2. Rencana pembangunan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar arus terlalu lintas dan meminimalisir kecelakaan. Hari ini, buceta COVID-19 terkait kami dari Murno ke stasiun Tobo, terlebih jaraknya 55 km dan ini kami memang merentanakan sebuah rencana yang mungkin untuk antisipasi jangka panjang, mengingat di Bojonegoro juga nanti rencana diimitasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga kami mencoba untuk membuat perencanaan agar masyarakat bisa terhentikan baik dan kemudian bisa mengurangi risiko kecelakaan. Mudah-mudahan upaya ini masyarakat mendukung, sehingga pelaksanaannya bisa segera terwujud dan tentunya ini bagian juga sinergitas antara pemerintahan pusat, provinsi dan juga tingkat 2. Tentunya seluruh Forkombina juga mendukung pekerjaan ini, kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pemkap Bojonegoro akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait rencana pembangunan tersebut.